Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya kita lihat lah karena November sudah presiden yang berbeda meskipun kakaknya Kaesang menjadi wakil presiden, apakah ada dinamika yang akan berubah? Kalau ada seorang tokoh yang kemudian berpengaruh pada tokoh lain yang ikut pemilu karena tokoh itu misalnya presiden atau pimpinan yang lebih tinggi akibat kinerjanya itu sesuatu yang biasa ditemukan dimanapun. Itu hukum pemilu biasa itu. Tetapi di Jawa Tengah itu untuk sementara kita ukur tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi di Jawa Tengah itu memang berpengaruh kepada sejumlah calon. Tapi buahnya ke Kaesang untuk sementara itu terutama ke apa namanya tiga calon yaitu Kaesang, Lutfi dan Bambang Pacur ada juga tiga itu. Jadi mungkin itu karena belum betul-betul tegas ya siapa yang didukung Pak Jokowi atau diasosiasikan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi hubungannya tidak langsung seperti itu. Tapi apakah itu berarti bahwa kekuasaan akan memainkan perannya secara langsung dan menggunakan struktur kekuasaan gitu? Ya itu kan secara normatif tidak boleh kan? Tidak boleh. Tapi apakah itu akan dicoba? Mungkin saja ya. Kita tidak tahu. Tahu ada calon yang mendapatkan privilege itu sebenarnya kan? Ya gitu. Karena itu kan itu harus diawasi bersama. Nah tapi dalam konteks pilkada saya kira itu lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan konteks pilpres atau pilek. Itu lebih sulit. Kenapa? Kalau pilpres pilek itu kan isunya sama nasional. Dari atas ke bawah kan sama itu pilek, pilpres. Tapi kalau pilkada apalagi saya 545 itu upaya dari atas untuk intervensi ke bawah itu tidak akan efektif. Se-efektif kalau dia pemiru nasional. Kenapa? Karena ada banyak dinamika lokal yang sulit ketemu gitu. Dinamika lokal itu yang nanti akan membuat intervensi-intervensi dari atas misalnya itu belum tentu efektif sampai ke bawah. Oke baik. Mas Seno saya minta tanggapan ya kalau kemudian ternyata satu ada mungkin calon yang bisa mendapatkan privilege itu hal yang biasa dalam pemilu. Tapi kalau Mas Seno katakan bahwa iya tapi tidak semua trik akan juga mendapatkan keberhasilan yang sama. PDIP juga salah satu partai yang paling kencang soal cawe-cawe kecurangan dan lain-lain. Apa tanggapan lebih lanjutnya? Satu kami tidak tahu tidak peduli bahkan dan tidak mau berandai-andai apakah akan ada cawe-cawe kekuasaan lagi atau tidak di pilkada. Buat kami itu tidak relevan dengan ini adalah bicara tentang kedaulatan rakyat satu. Yang kedua kalau kita merangkai proses sejak lama mbak. Dari proses awal nama Mas Kaisang muncul itu kan pertama kali muncul dan publik melakukan asumsi misalnya. Itu kan pada saat putusan MA yang itu mengizinkan ada perubahan revisi atas batas usia calon. Lalu berkembanglah itu diskusi. Lalu muncul lagi fakta selanjutnya. Ada yang muncul wacana meskipun sudah dibantah bahwa nama Mas Kaisang misalnya disodorkan ke beberapa partai. Muncul diskursus lagi, lalu muncul. Jadi di dalam proses itu tentu kami ini bukan satu hal yang mengejutkan. Kalau misalnya Mas Uki menyampaikan bahwa ya memang ada kepastian akan maju. Buat kami dari proses itu kami bisa menangkap ini bukan satu hal yang mengejutkan bagi kami. Tetapi kami juga tidak tahu ini dalam proses ini ada cawe-cawe itu. Tidak ada, kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah pilkada ini adalah tentang kedaulatan rakyat. Yang kami tahu kami menyiapkan nama-nama terbaik dari kader internal kami. Yang kami tahu kami ingin menyiapkan pilkada yang berkualitas dan kami bertanggung jawab pada publik yang telah memilih kami. Ada nama Pak Andika di Jawa Tengah yang muncul dari bawah. Ada nama Mas Hendi. Mas Hendi itu disurvei kenapa kok angkanya sangat kecil? Dugaan saya karena nama yang tercantum di situ Hendra Rupriyadi. Bukan Hendi. Sehingga masyarakat tentu akan meraporkan apa ini siapa. Apakah orang yang berbeda atau yang sama. Lalu misalnya kader lain yang muncul ada Pak Bambang Pacul. Artinya kader-kader peduli perjuangan ini mewakili track record yang panjang berdasarkan lingkup kepemimpinan mereka. Bagi kami itu saja yang disiapkan. Dan kami tidak mau tahu apakah itu nanti ada calon-calon atau tidak. Kami akan berjuang bersama dengan masyarakat yang percaya pada kami. Oke sebelum saya kemas Dede. Saya tanya Bang Emrus. Apakah kemudian Bang Emrus melihat apapun itu ya. Kalau kemudian tadi Mas Dede mengatakan. Oke ketum PSI akan maju dalam pilkup tapi belum menentukan daerahnya. Apakah jalan kaesang ke eksekutif dalam keteranah ini di pilkada akan semulus seperti jalan kakaknya Gibran? Tidak ada jaminan. Artinya bahwa sangat dinamis ya. Artinya apakah mulus atau tidak nanti. Karena sangat tergantung daripada situasi politik di daerah di mana dia dicalonkan. Oke. Nah pertanyaan kita apakah dia jadi calon? Kan begitu. Tetapi sebagai otoritas keilmuan saya menyarankan kepada beliau. Tidaklah jadi calon pilkada. Nah kenapa? Kalau ketua umum partai calon presiden lah. Jangan jadi kepala daerah. Coba cek. Kenapa nanggung? Ya bukan nanggung. Ketua umum partai di Indonesia ada nggak jadi calon gubernur? Calon gubernur? Nggak ada itu. Maksudnya terlalu kecil levelnya untuk seorang ketua partai. Serahkan itu kepala kepada DPD di daerah. Nah baru kalau itu baru kita lihat bahwa partai PSI ini sangat menghargai DPD-nya. Tapi kalau dia calon menjadi kepala daerah skopnya semakin kecil. Sementara dia ketua umum partai nasional. Kan bagaimana? Jadi jangan sampai terjadi adalah yang penting berkuasa. Tidak boleh begitu. Oleh karena itu saya tetap bantah. Kalau misalnya katakan sedikit aja. Kalau memang dikatakan bahwa kita memenangkan dulu baru ideologi yang kita perjuangkan. Hati-hati loh. Tapi tadi bilangnya berparalel loh Bang Emrus. Hati-hati loh. Bukankah itu karena maka perubahan di makamah konstitusi PKPU. Misalnya yang boleh adalah pelantikan 30 tahun. Ya itu DMA. Padahal undang-undang mengatakan sangat jelas. Baik. Bahwa 30 tahun saat mendaftar. Padahal kalau itu menimbulkan ketidakadilan loh. Pas penanti, pelantikan itu. Itu bisa tidak boleh ada keputusan. Jadi kalau biar pas 30 tahun nanti orang yang tamat PK boleh dong. Tapi ini kan sudah jadi turunan PKPU. Sudah tidak perlu dibahas lagi. Kita lihat seperti apa kisah. Artinya ada undang-undang yang mengatakan. Kita harus taatkan undang-undang. Bukan keputusan oleh MA teman-teman kita itu. Oke. Mas Adia silahkan. Ya terkait cawe-cawe aja lah ya. Saya tidak mau mundur ke belakang lagi soal keputusan MA. Jadi begini. Membangun asosiasi politik dengan seorang tokoh nasional. Yang dimana tokoh nasional tersebut sekarang sedang menjabat. Dan memiliki atau mengantongi tingkat kepuasan yang sangat tinggi. Ini adalah hal yang sasa saja ya. Ini adalah bagian dari kerja-kerja elektoral. Ini juga adalah bagian dari kerja-kerja kita. Membangun komunikasi politik dengan tokoh tersebut. Sama dengan partai lain juga seperti itu. Artinya kita antar partai. Antara partai dengan tokoh. Partai dengan partai. Ataupun tokoh dengan tokoh. Dan ini sebenarnya sasa saja ya. Dan apabila kemudian orang yang sedang menjabat tersebut ya. Seperti welcome atau oke-oke saja dengan asosiasi politik yang dibangun oleh si kandidat yang sedang berjuang di pemilu atau pemilu kada. Kemudian asosiasi politik tersebut terbangun dan ini terkonversi menjadi elektoral. Dan ini juga semuanya juga sasa saja. Yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah dua hal ya. Yang pertama adalah menggunakan otoritasnya kekuasaannya untuk memenangkan calon tertentu. Atau yang kedua beliau ikut berkampanye ya tanpa beliau cuti atau ketika saat beliau masih menjabat. Ini tidak boleh ya. Dan negara kita adalah negara hukum. Apabila kemudian ada pelanggaran hukum atau misalnya tadi ada PKPU yang dianggap clash dengan undang-undang peraturan lebih tinggi. Silahkan saja. Ada ruangnya. Silahkan saja. Selalu ada ruangnya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Mas Doli mohon maaf tidak ada waktu durasi lagi. Kita akan lanjutkan diskusi di klien kesempatan. Terima kasih banyak Mas Doli dengan sambungan Zoom-nya. Teman-teman dan harus terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan berusaha nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangana, bisa dikatakan masih menjadi makna dalam bursa pilkada. Selain privilege keluarga Presiden, kursi DPR, DPSI yang naik, lebih dari 200 persen, serta klaim membawa suara anak muda menjadi pertimbangan untuk berkoalisi dengan partai-partai besar di daerah. Namun, akan Kaisang Maju sebagai kandidat di Jakarta atau Jawa Tegak? Kita tunggu saja kejelasannya di tahap pendaftaran Agustus mendatang. Saya Fadim Manikudori, selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.